Pemerintah anggota PWI diingatkan agar disiplin dalam menanti kode etik jurnalistik KEJ sebagai wujud sikap profesional dalam menghasilkan produk jurnalisme berkualitas. Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia JKPWI Pusat Sasongko Tejo mengingatkan hal itu. Ketaatan pada KEJ bukan hanya semata karena Perintah Pasal 7 Hayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers Undang-Undang Pers yang menyatakan wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Dia mengatakan bahwa 11 pasal KEJ merupakan rangkuman standar dan kaedah yang menjadi panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik sejak perencanaan hingga produksi dan mengevaluasi berita. Sebagaimana pasal 1 KEJ, Sasongko mengingatkan wartawan harus independen, tidak beritikat buruk, akurat, dan berimbang sejak merencanakan liputan hingga mencari, memperoleh, mengolah, dan mempublikasikan berita. Sementara pasal 2 KEJ, kata dia, wartawan juga menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya. Singkatnya, lanjut Sasongko, KEJ memandu wartawan menghasilkan berita berkualitas yang bukan hanya menarik, melainkan juga penting dan mencerahkan publik. Seruan tersebut disampaikannya merespon situasi terkini berkaitan dengan kontestasi pemilu 2024, terutama paca pengumuman penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden selasa 14 November. DKPWI Pusat juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers-Dewan Pers telah menerima 748 pengaduan selama periode Januari-Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2022 dengan total 691 pengaduan. Balipos melaporkan.